Intro Pada video ini kita akan belajar perintah Extend yaitu salah satu perintah modifikasi obyek dalam AutoPack yang fungsinya adalah untuk memperpanjang ujung garis atau ujung busur terbuka dengan batasan tertentu pilihan cara masukkan perintah antara lain yang pertama dengan menggunakan tool palette kita pilih pada tab modify kita pilih yang iconnya seperti ini atau melalui menu kita pilih menu modify kita pilih perintah Extend atau melalui command line kita ketik ex atau extend kemudian kita tekan enter oke untuk mencobanya kita buka file lembar kerja 20 yang filenya bisa diunduh melalui link yang tersedia pada deskripsi di video ini oke file lembar kerja 20 sudah kita buka sekarang kita fokus di Extend ini disini sudah disiapkan dua metode perintah Extend dan obyek yang akan kita gunakan yang pertama adalah metode obyek pembatas dipilih terlebih dahulu contohnya sisi bawah segitiga ini akan digunakan sebagai obyek pembatas sisi bawah ini ya sebagai pembatas dari garis ini akan diperpanjang garis yang kepotong ini akan diperpanjang ke bawah ini oke langsung saja kita coba masuk ke perintah Extend kita ketik EXTEND atau cukup EX saja kemudian kita tekan enter kemudian kita ketik B atau kita pilih boundary edge kita pilih B enter kemudian pilih sisi bawah segitiga jadi kita pilih obyek pembatasnya terlebih dahulu kita pilih disini dekat titik 1 ini oke kemudian tekan enter berikutnya kita diminta untuk klik ujung garis sisi kanan segitiga dekat titik 2 ini oke kita klik disini nah ini otomatis langsung secara interaktif garisnya akan diperpanjang ke sini kita klik disini di ujung garis ini klik kemudian enter untuk mengakhiri perintah oke dari metode pertama ini bisa kita ambil kesimpulan bahwa pembatasnya adalah sisi bawah segitiga ini kemudian garis yang lebih panjang adalah garis yang kepotongi tadi jadi kita pilih dulu garis pembatasnya kemudian kita pilih ujung garis yang akan diperpanjang metode berikutnya adalah metode tanpa pemilihan obyek pembatas kalau ini kita tidak perlu memilih obyek pembatasnya oke langsung saja kita ketik ex atau extend kemudian enter enter sekali lagi kemudian klik ujung garis di dekat titik 1 langsung kita klik disini kemudian enter untuk mengakhiri perintah pada metode ini obyek apapun yang ada di depan ujung garis yang akan diperpanjang otomatis akan didefinisikan sebagai obyek pembatas oke untuk lebih memahami kita coba latihan soalnya disini ada dua latihan soal oke latihan soal pertama perintahnya adalah gunakan perintah extend untuk memodifikasi obyek di bawah menjadi seperti obyek di atas oke karena disini belum ada obyek apapun di bala atapnya berarti kita diminta untuk membuat obyek seperti ini seperti yang di bawah ini oke langsung saja kita diminta yang pertama untuk membuat obyek garis mendatar dengan panjang 1xy kemudian garis tegak dengan panjang 1xy juga disini garis ini posisinya seperti ini oke kita buat perintah line atau poli line bisa panjangnya 1xy yaxy ini adalah dua angka terakhir dari name misalnya name saya adalah 55 maka 1xy sama dengan 155 gunakan orto supaya garisnya lebih datar dan tegak ketik 155 enter enter lagi kemudian kita buat garis tegaknya sama seperintah line kemudian kita awali disini kemudian kita arahkan 1xy enter kemudian kita diminta untuk membuat obyek tegak ini menjadi ada 1,2,3 dengan jarak 50 ini bisa kita gunakan bentang offset oh enter kemudian jaraknya kita isikan 50 enter oke kita pilih obyek ini kita gandakan kesini kita gandakan kesini enter kemudian kita gandakan juga obyek garis mendatar ini dengan jarak 50 ke atas 2 kali offset lagi enter jaraknya 50 enter dan kita klik garis ini ke atas 50 ke atas lagi 50 kemudian tekan enter garis ini akan diperpanjang yang paling bawah ini sampai dengan garis pertama ini garis kedua mendatar ini akan diperpanjang pada garis kedua vertikal ini dan seterusnya seperti contoh kemarin oke kita langsung masuk ke perintah ekstern EX enter ini kita perpanjang kesini yang kedua kita perpanjang kesini dan kesini yang ketiga ini kita perpanjang kesini 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 dan tekan enter oke soal satu sudah jadi berikutnya kita coba soal kedua soal kedua seperti ini kita buat dulu garis datar panjang 2xy l enter kira-kira disini panjangnya 2xy enter enter lagi kemudian objek ini kita offset ke atas 50 dan 50 lagi O enter jaraknya 50 enter 1 2 setelah kita tekan enter berikutnya kita buat dulu garis tegak ini dari ujung sini L enter enter jingnya disini tingginya 1xy 1xy enter kemudian kita buat busur dengan jari-jari 1xy A enter centernya disini kemudian jingnya disini ini dan kita gunakan angle angle angle-nya main 90 enter oke disini seperti ini kemudian busur ini kita offset dengan jarak 50-50 masuk perintah O offset enter jaraknya 50 terus kita offset ke kanan dan ke kiri bawah dan kita tekan enter oke kita pindah dulu objeknya ini move supaya rapi posisinya oke kemudian kita extend sesuai dengan contoh soal ini kita masuk perintah EX enter kita extend ujung busur ini disini oke soal nomor 2 sudah selesai itu tadi cara penggunaan dan latihan perintah extend pada AutoCAD terima kasih atas perhatiannya sampai jumpa pada video tutorial berikutnya selamat menikmati